Selamat berjumpa kembali dengan kami Raymond Putra Pratama Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan produk atau display produk dari tensimeter digital Tentunya semua rata-rata sudah mengetahui yang namanya tensimeter digital Alat pengukur tekanan darah Ini saya mulai dari bentuk dosnya terlebih dahulu Tensimeter ini sudah kami coba dan menurut saya termasuk golongan yang cukup bagus Maaf nih dosnya agak penyok Dan kami mencoba import langsung made in China dari China Ini dikirim langsung dari China Secara garis besar Dalam dua bentuk Ini untuk pergelangan tangan Ini tensimeter bukan pergelangan tangan Tapi unlengan Ini yang lengan Lengan relatif lebih akurat daripada pergelangan tangan Hasilnya Buku petunjuknya Cara harus sejajar dengan jantung Seperti umumnya lah di video-video kami sebelumnya sudah ada Bisa dibaca sendiri Saya hanya memberikan gambaran produk dan pengetesannya Ini yang sudah dibuka ya Dilengkapi dengan sarung Aslinya di dalamnya gini Saya ambil Bentuknya Saya buat video ini tujuannya agar calon pembeli atau yang berminat Tidak kecewa Pada saat melakukan pembelian Jadi lebih baik Mengetahui detail Sebelum melakukan pembelian Ini ada speaker Jadi ini Walaupun bentuknya agak kecil Buatan China Tapi saya bilang hasil pengukurannya cukup bagus Dan ada voice Suara Tidak hanya suara Kita bisa tidak perlu mengisi batu baterainya Kita boleh Kalau kita ada Kita pakai Android Pakai Atau kita punya charger micro USB Ini ada Colokannya Ini Jadi kita tidak perlu pakai baterai Kita pakai charger HP Jadi Saya bilang bagus ini Mari kita coba pakai baterai ya Saya pakai baterai ini Baterainya AAA A3 ya Sebaiknya diisi alkalin Ini saya pakai baterai rechargeable yang bisa diisi ulang Merak BTY Yang ada di tempat kami juga Masangnya Jangan terbalik ya Sesuai Gambarnya Ditutupnya Bisa di setting Tanggal Jam juga Cuma pada kesempatan ini Supaya Videonya lebih singkat Ini untuk pergelangan tangan ya Pergelangan tangan Ini Jangan terbalik Ini yang ke arah bawah Ke arah lengan Kita pasang begini Ada tulisannya ya Arteri Ya Jadi Arteri itu Yang Yang ada denyutnya Tapi kita tidak perlu terlalu tepat Gini aja biasanya cukup lancar Kita masukkan di lubangnya ini Ini ya Kita masukkan Ya Kita pencet tengah Untuk menyalakan Attention please Please keep silent and relax Keep the cuff at heart level Ini Ada tulisannya Ini sticker ya Sticker asli pabriknya Jadi saya Memang tidak buka Karena ini barang juga dijual lagi Please remove the protective film Before using Jadi Nanti Pada saat Pembeli Telah membelinya Bisa dibuka Dikupas sendiri Untuk melihat Lebih jelas Seandainya mau tidak Dikupas pun Saya kira Masih tetap bisa dibaca Dengan lebih jelas Thank you Your blood pressure is Systolic pressure One hundred and thirty Seven millimeter of mercury filler Diastolic pressure Eighty Six millimeter of mercury filler Your pulse is Seventy Three beats per minute Measuring result is Normal Thank you Wish you a good health Nah ini ada Ada petanda Kalau Hijau ini Menurut standar WHO Normal Kalau kuning ini Mulai Normal high Kalau merah ini Berarti kita Hipertensi Karena tensimeter digital ini Memiliki akurasi yang tidak setinggi Tensimeter air aksa Ini bisa diulang Tiga kali Attention please Please keep silent and relax Keep the cough at heart level Moin zaper Kami selalu menguji terlebih dahulu Nah, dalam pengukuran akan terjadi penyimbangan Karena kita tidak setiap saat, saat kita nensi Itu tensi kita bisa naik turun juga Makanya kenapa kita selalu pakai yang paling bagus adalah 3 kali menensi Diulang lagi Sedapat mungkin saat menensi jangan bergerak Jangan batuk Puls adalah Puls adalah denyut jantung Kita per menit Ya, jadi ini sudah 3 kali Caranya melihat rata-ratanya kita offkan Kita pencet M Ya, jadi hasil terakhirnya Berapa tensi kita Kita ambil rata-rata 3 kali yang terakhir Dengan harapan kita bisa mengambil data Tekanan darah kita yang paling tepat Demikian sekedar gambaran Display produk dari tensimeter Tipe B02R Terima kasih Sampai jumpa kembali Dengan Raymond Putra Pratama Terima kasih